Selamat datang di program Matching Fund Scale Up Pemanfaatan Sampah Plastik di Perkuat Abu Rumah Tangga untuk pengembangan produk usaha relif dinding tiruan bermotif oleh Ketua Pelaksana Prof. Dr. I. Dewa Ketus Sastrawidana MSI dengan anggotanya Prof. Dr. Randus I. Ketus Sudiane MKS serta mitra program Pinyoman Sudi Paharta selaku OKM Teja Olah Presade yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik. Program ini juga melibatkan 5 mahasiswa program Sudi Kimia dan 1 mahasiswa Pasca Sarjana program Sudi Manajemen Lingkungan. Inovasi ini merupakan hasil program Matching Fund ke daerah Ketua tahun 2023. Berikut adalah video yang mengaparkan aktivitas-aktivitas yang sudah kami lakukan. Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi mengenai bahaya plastik, dan cara pemanfaatannya di SD Negeri 4 Tejekule. Sekolah ini terletak di Desa Tejekule, Kecamatan Tejekule, Kabupaten Bulaleng. Dalam acara edukasi ini, dihadiri oleh 95 mahasiswa dan siswi dari SD Negeri 4 Tejekule. Dalam mendukung kelancaran program ini, kami telah menyediakan beberapa peralatan penting seperti mesin peleleh, mesin pembubuk, dan mesin pencacah plastik. Di mana, peralatan ini menjadi milik Universitas Pendidikan Ganesa, yang sementara dipinjamkan ke TJA Olah Persade untuk memperlancar pembuatan relief dinding tiruan. Dalam kegiatan mecivan ini juga, dilaksanakan kegiatan edukasi green industry dan keselamatan kerja dan kesehatan atau K3 bagi UKM Tejo Olah Persada Desa Tejekule. Dengan narasumber langsung oleh Profesor Dr. Dr. Randus Iketut Sudiane M. Kes, yang sekaligus merupakan anggota tim program ini. Dalam kegiatan ini pula, tim memberikan perlengkapan keselamatan kerja untuk digunakan oleh TJA Olah Persade dalam mengelola limbah plastik. Dalam program ini, kami melakukan formulasi relief dinding tiruan yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan perbandingan 3 banding 1. Selanjutnya, kami mengurangi penggunaan pasir dengan menambahkan buku plastik dan mensubstitusi penggunaan semen dengan abu rumah tangga. Kegiatan ini tentunya ditunjukkan untuk mencari formula campuran pasir, buku plastik, abu rumah tangga, dan semen yang optimal yang digunakan untuk memproduksi relief dinding tiruan. Dalam program Matching Fun Tahun 2023 ini, telah dibuat 16 formulasi sebagai berikut. Berikutnya, dilakukan pengujian terhadap kandungan oksida logam dalam material yang digunakan dalam relief dinding tiruan. Di laboratorium jurusan kimia, dilakukan uji dari serap, uji diabsorpsi-desorpsi air, uji kawasan dalam kondisi asam, basah, dan netral, serta uji densitas. Ke-16 formulasi ini diuji dengan kuat tekan di Politeknik Negeri Bali dan Pasar. Dan morfologi permukaan diuji dengan scanning elektron Microsoft di AfroSAM di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Hasil pengujian menunjukkan pengantian pasir hingga 30% dengan buku plastik dan pengantian 10% semen dengan abu rumah tangga mampu menghasilkan relief dinding tiruan yang memiliki daya serap air, kuat tekan, dan densitas yang memenuhi standar ASTMC 12906 tentang berkampingan non-struktur. Setelah diperoleh formulasi campuran optimal, maka selanjutnya diproduksi lahir relief dinding tiruan dengan komposisi tersebut. Hasilnya dipromosikan melalui pameran-pameran seperti pameran UKM Submark, Kabupaten Buleleng, dan melalui pameran kampus. Produk relief dinding juga dipajang di rumah panjang produk gerbang pura milik kecamatan Tejokule. Pameran dan pemajangan tersebut ditujukan untuk memperkenalkan produk relief dinding tiruan berbahan dasar sampah plastik dan abu rumah tangga kepada kalian umum dan mahasiswa hingga siswa sekolah. Kami mengajak masyarakat untuk turus serta memanfaatkan sampah plastik menjadi produk ekonomis yang tentunya dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan. Demikian video kegiatan yang sudah dilakukan pada program Matching Fund tentang relief dinding tiruan. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kematrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas dan lain yang telah diberikan untuk memperancar jalannya program ini.